Nah teman-teman ini baut oli sudah dole parah banget ya Udah habis deratnya dan bautnya pun sudah diganjal seperti ini Ini baut M10 x 125 Mau saya perbesar ya menjadi baut M12 x 150 Nah disini saya akan melakukan pengetapan ulang untuk memperbaiki baut oli yang sudah dole Pertama-tama kita sediain mata bor 10,5 ataupun 11 mili ya Kemudian kita sediakan grass ya Supaya saat pengeboran geram-geramnya itu tidak masuk ke dalam Kita gunakan bor yang ukuran ininya lebih dari 10 mili ya Oke teman-teman kita lakukan pengeboran Mata bornya kita kasih grass Baru kita bor Jangan dalam-dalam ya Maksimal 1,5 cm Kemudian kita gunakan matatap M12 x 150 ya Oke teman-teman matatapnya kita kasih grass ya Supaya geram-geramnya tidak masuk ke dalam Baru kita melakukan pengetapan Usahakan posisikan yang lurus Terima kasih telah menonton Nah teman-teman template nya nempel ya di grass nya ini Kemudian kita bersihkan dulu Saya bersihkan menggunakan solar ya Supaya geram-geramnya lepas dari matatap ini Kita kasih lagi template Kemudian kita masukin lagi Kemudian kita masukin lagi Jangan sampai panjang-panjang maksimal 1 cm setengah lah segini ya Nah ini sudah terbuat Nah teman-teman ini ulirnya sudah terbuat ya Sudah terbuat dengan rapi Kemudian kita coba masukkan bautnya ya Bau DM12 x 150 Kemudian kita gunakan ring aluminium ya Untuk mencegah dari kebocoran Nah seperti ini Kemudian kita coba kencengin ya Ya teman-teman bisa kita lihat sendiri tuh Untuk celahnya bagus ya Berarti ini pengetapannya lurus Bagus Nah bisa kita lihat sendiri Bagus banget ya Oke teman-teman Proses pengetapan sudah selesai Kita kuras menggunakan oli bekasnya ya 2 kali kuras Ini aman ya teman-teman Kita kuras menggunakan oli bekas Sekitar 2-3 kali ya Kuras untuk meminimalisir gram-gram yang masuk ke dalam mesin Nah dengan cara ini pasti aman ya teman-teman Karena saya sudah melakukan bertahun-tahun Dan hasilnya pun aman ya Oke teman-teman Jadi begitulah ya Tutorial cara memperbaiki baut olidol ya Bisa kita oversize bautnya ya teman-teman Nah jangan lupa kita gunakan ring aluminium ini ya Karena ring aluminium ini mencegah dari kebocoran Juga mencegah dari kekerasan pengencangan baut Jadi tidak bakalan doll ya Kalau ada ring aluminiumnya ini Oke teman-teman mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton